Alhamdulillah ini makan malamnya udah siap dan untuk menunya ini ada pisang juga kalau makan siang nggak dapet buah dan menu makan malam ini yaitu tumis jagung muda ayam kayak di asam manis gitu terus sama sop makaroni jadi menurutku ini menunya ya termasuk sederhanalah oke kita nggak lama-lama lagi jadi kita lanjut untuk menyantap makan malamnya ya karena kalau makan malamnya udah masuk ke kamar itu cuma dikasih waktu paling lama satu jam jadi udah langsung diambil katanya harus cepet dimakan takut basi jadi kita lanjut makan aja dan memang udah lapar banget sih karena menurut aku ini menunya sedikit ya dibandingkan rumah sakit yang pernah aku dirawat ya di rumah sakit lain termasuknya ini menunya sedikit Oh iya ini videonya aku pakai suara belakang ya karena di sebelah tempat tidurku ada pasien satu orang baru masuk dan masalahnya ini pasien batuk-batuk yang aku denger itu keluhannya di paru-paru ya jadi udah dicek ada indikasi paru-paru dan si pasiennya juga bercerita kalau dia sering sesek Hai dan batuk itulah ternyata setelah dicek oleh dokter kayak di rongsen kayak gitu katanya ada cairan di paru-paru dan infeksi dari situ aku jadi sepaneng ya temen-temen bukannya aku menyepelekan penyakit itu ataupun menganggap rendah atau gimana cuma jadi akunya itu kayak ketakutan gitu loh karena mereka juga kayak batuk-batuk terus kayak ngeluarin dahak kayak gitu namanya kita orang sakit pasti sensitif ya jadi akunya juga ngeri-ngeri gimana gitu ya walaupun aku belum tahu ya itu penyakitnya TB ataupun apalah pokoknya cuma kalau dari indikasinya kan dia batuk-batuk kayak gitu ya namanya batukan berarti mengeluarkan udara mengeluarkan ibaratnya cipratan ya apalagi di ruangannya kan ini ruangan berase tanpa ventilasi kebayang dong itu udara itu akan bergerak di dalam kamar itu itu aja kan jadi akunya kayak parno gitu loh temen-temen tapi aku banyak berdoa aja semoga aja itu penyakit batuknya itu tidak menular ya cuma karena aku mendengar penjelasan dari si pasien ke dokter dan dokter ke si pasien jadi akunya itu lebih ke apa lebih ke ketakutan sendiri gitu loh temen-temen semoga aja aku sepulang dari sini hingga batuk-batuk ya mudah-mudahan semoga Allah jaga kesehatanku dihindari dari segala penyakit apapun amin ya robal alamin dan pas aku turun ke bawah ya mau usg aku sampai tanya ke susternya sus pasien yang sebelah batuk-batuk itu kopit bukan kata susternya bukanlah bu kalau kopit pasti dipisahin ya namanya udah ada riwayat penyakit kopit ya jadi kita juga kayak ketakutan gitu loh temen-temen cuma yang aku sayanginya itu dan aku sesalinya kenapa ya disatuin dengan pasien yang bukan ada masalah di paru-paru harusnya kan kayak dipisahin gitulah nggak tahu karena mungkin ruangannya penuh ataupun gimana jadi ya sudah mungkin menganggapnya juga itu batuk biasa tapi setelah mereka cerita silsilah penyakitnya ternyata dia ada masalah di paru-paru namanya udah ada masalah di paru-paru kan kita nggak tahu ya apakah itu menular ataupun tidak cuma aku walaupun di sebelah ada pasien aku nggak pernah ngobrol ya bukannya aku sombong ataupun aku nggak mau ngobrol karena pasiennya juga ngeluh ke dokter dan susternya katanya kalau banyak ngomong itu capek jadi aku menghargai lah jadi kita masing-masing aja paling kalau ketemu cuma senyum aja kayak gitu temen-temen jadi aku ya di rumah sakit sendirian aja dan ini aku makan malam juga sendirian karena suamiku belum datang ke rumah sakit ya karena kalau pulang kerja langsung ke rumah ngurusin dan anak-anak jadi kalau udah beres urusan di rumah baru nyamper ke rumah sakit dan ini Alhamdulillah makannya udah habis temen-temen yang aku sangat bersyukur walaupun aku sakit Alhamdulillah makan masih masuk nah ini di jam 8 malam suamiku baru sampai ke rumah sakit dan suamiku nemenin sampai besok pagi jam 5 subuh